Proyek IKN Nusantara yang terus digaungkan pemerintah hingga saat ini belum ada realisasi dari investor asing. Meski otorita IKN Nusantara menyebut telah menerima sekitar 350 liter of intent atau LOI yang merupakan minat investasi dari calon investor. Sebanyak 350 LOI untuk IKN Nusantara ini berasal dari investor dalam maupun luar negeri. Pernyataan terkait perkembangan IKN Nusantara ini disampaikan Kepala Otorita IKN OIKN, Bambang Susantono. Menurut Kepala OIKN, Bambang Susantono, pemilu tahun 2024 tidak berdampak pada masuk investasi ke IKN Nusantara. Bahkan Bambang Susantono mengklaim banyak pihak atau calon investor yang datang untuk menjajaki investasi ke IKN Nusantara. Tahun ini, target investasi di IKN Nusantara mencapai 100 rupiah tiliun dia. Apakah OIKN bisa mencapai target investasi tersebut? Menurut Bambang Susantono, pencapaian investasi bisa melebihi target atau bisa juga kurang dari target. Hal itu tergantung pelaku usahanya. Bambang mengakui hingga saat ini belum ada realisasi investasi yang berasal dari investor asing. Ya saya tadi di awal cerita bahwa, untuk investasi asing ini, mereka butuh waktu yang lebih lama dari investor domestik. Ujar Bambang dalam konferensi pers, selasa 30 Januari 2024. Seperti dikutip teribu nkaltim.co dari kontan.co.id. Namun demikian, Bambang mengatakan, ada tiga investor yang tengah proses menjajaki investasi melalui sekemakal pibil untuk pembangunan hunian. Ketiga investor tersebut berasal dari Malaysia, China, dan Korea. Selain itu, Bambang menuturkan akan ada beberapa kolaborasi internasional, misalnya kerjasama dengan beberapa universitas ternama di dunia untuk mengawal pembangunan IKN. Kita sudah MO dengan Stanford University. Dalam dua bulan ke depan insya Allah, akan ada groundbreaking untuk membuat satu pusat ekosistem digital. Ungkat Bambang, secara umum, Bambang menerangkan, dari 350 liter of intent yang sudah diterima otorita IKN, terdapat sekitar 50 LOI yang masuk ke tahap non-disclosure agreement. Setelah masuk ke tahap non-disclosure agreement, otorita IKN menjelaskan lebih detail mengenai semua perencanaan, covering, dan kondisinya. Menurut Bambang, yang penting menunjukkan kepada dunia bahwa pembangunan IKN terjadi, serta ekosistem pembangunan di IKN yang lengkap karena tidak hanya kantor pemerintahan saja yang dibangun, bahwa mereka belum sampai ke ground breaking ya kita tunggu aja. Tapi buat saya, saya senang ekosistemnya sudah terbentuk, kata Bambang. Juru bicara otorita IKN, Troy Pantau menambahkan, otorita IKN terus melakukan perkenalan informasi tentang apa saja peluang-peluang investasi yang ada di IKN. Baik bertemu langsung dengan calon-calon investor, maupun calon investor yang berkunjung langsung ke IKN, dan ada tim dari kedebutian investasi itu, juga datang langsung ke negara-negara tersebut. Ucap Roy, sebelumnya, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicak Sono, mengatakan, adanya komitmen investasi asing di IKN senilai Rp55 triliun. Investasi itu rencananya, untuk penyediaan hunian bagi ISN di IKN. Merencananya, investor Cina Citik Konstruksyen akan membangun 60 rumah susun-rusun bagi ATS & Kementerian Pertahanan Kemenhan, serta dua perusahaan Malaysia, Maksim, yang rencananya akan membangun 10 rusun asin, dan IGE membangun 20 rusun ISN di IKN. Adapun proses kafe BYU itu saat ini, masih dalam proses. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.